selamat menikmati setelah kita tahu definisi huruf menurut istilah bahwa disana terdapat dua kata yang pertama ada kata muhakok yang kedua ada kata muqadar kita sama-sama ulangi dulu definisi huruf menurut istilah yaitu suara yang disandarkan kepada makhroj muhakok atau muqadar nah disini kita akan membahas apakah itu makhroj muhakok dan apakah itu makhroj muqadar dalam makhroj nanti di depan sebetulnya ini pembahasannya nanti tapi untuk bocoran kita bahas sedikit bahwa di dalam makhroj itu bahwa di dalam makhroj itu terdapat dua ada yang dinamakan dengan makhroj muhakok dan ada yang dinamakan dengan makhroj muqadar apakah itu muhakok dan apakah itu muqadar muhakok adalah nyata dinyatakan muhakok adalah makhroj yang dinyatakan berarti makhroj itu menurut tadi tempat keluarnya huruf yang nyata tempat keluarnya huruf yang nyata berarti makhroj muhakok adalah tempat keluarnya huruf yang nyata kita harus ingat dulu bahwa makhroj adalah tempat makhroj muhakok adalah tempat keluarnya huruf yang nyata itu yang pertama yang kedua ada makhroj muqadar Makrojmu Qadar ialah tempat keluarnya huruf yang dikira-kira Tempat keluarnya huruf yang dikira-kira Jadi kita bedakan dulu dalam segi lafad bahwa Makrojmu Hakok adalah tempat keluarnya huruf yang nyata Sedangkan Makrojmu Qadar adalah tempat keluarnya huruf yang berbeda Tempat keluarnya huruf yang nyata Tempat keluarnya huruf yang berbeda Pertanyaan selanjutnya Apa saja atau apakah yang disebut Muhaqog itu Apa saja yang termasuk Makrojmu Hakok itu Dan apa saja yang termasuk Makrojmu Qadar Maka yang termasuk Makrojmu Hakok itu Kalau kita mengambil pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad Maka yang termasuk Makrojmu Hakok itu ada tiga Yang pertama Halak Yang kedua Lisan Yang ketiga Shafatain Yang pertama Halak Halak itu adalah kerongkongan Yang ini Ini namanya Halak Jadi nanti di depan ada makroj Ada huruf yang keluarnya itu Apa? Bukan mutlak ya Yang keluarnya itu harus dari sini Mau gak mau harus dari sini keluarnya Nanti Gak bisa dari yang lain Yang kedua Lisan Lisan itu lidah Nanti di depan ada huruf Beberapa huruf yang keluarnya itu Mau gak mau harus dari Lisan Harus melibatkan Lisan Lisan itu lidah Yang ketiga ada Shafatain Shafatain itu artinya bibir dua Dua bibir Bibir dua berarti satu dua Nah bibir dua Nanti di depan ada huruf-huruf yang keluarnya Mau gak mau harus melibatkan bibir yang dua ini Nah Apa namanya? Dikarenakan Dikarenakan huruf-huruf itu Harus keluar dari yang ditentukan Mau gak mau keluarnya harus dari sana Ada yang harus dari kerongkongan Ada yang harus dari lidah Dan ada yang harus dari bibir dua Maka itu dinamakan Makroj muhakok Makroj yang dinyatakan Makroj yang huruf keluarnya Mau gak mau harus dari sana Gak bisa dari yang lain Itu namanya makroj muhakok Yang kedua Ada makroj muqodar Makroj muqodar itu Huruf yang keluarnya itu Dari tempat yang dikira-kira Yang dikira-kirakan Berarti Keluarnya tidak bisa ditentukan Apa saja Makroj atau tempat keluarnya huruf Yang dikira-kirakan itu Ada dua Yang pertama Jauful Fami Jauful Fami itu Apa namanya Rongga mulut A Di sini Rongga mulut Itu Makroj muqodar yang pertama Jadi Ada beberapa huruf Yang nanti keluarnya itu Dari rongga A Dari yang kosongnya di tengah Tapi kita tidak bisa menentukan Apakah huruf keluarnya Dari rongga bagian dalam Rongga bagian tengah Atau rongga bagian luar Kita tidak bisa menentukan Makanya kita cukup Mengira-ngirakan saja Kita cukup menerka-nerka Apakah itu dari Bagian dalam Bagian tengah Atau bagian luar Nah Dikarenakan itu Tidak bisa ditentukan Cuma bisa dikira-kira Atau bisa di terka-terka saja Maka itu disebut Makroj muqodar Makroj yang dikira-kirakan Itu yang pertama Yang kedua Makroj muqodar itu adalah Khuisum Khuisum itu Ini Wahwah akshal anfi Lubang hidung Khuisum itu Lubang hidung Akshal anfi Atau kalau kita melihat Definisi bahasa Arab Khuisum itu Pangkal Lubang hidung Atau lubang hidung Bagian dalam Namun Bagian dalam juga Nanti udaranya keluar Jadi Kita mutlakan saja Kita Ambil arti saja Bahwa khuisum itu Adalah lubang hidung Nah Nanti di depan Ada huruf-huruf Yang keluarnya itu Melibatkan Lubang hidung Namun kita tidak tahu Apakah yang dilibatkan itu Lubang hidung bagian dalam saja Atau lubang hidung bagian tengah Atau lubang hidung bagian Luar Nah Dikarenakan kita tidak tahu Bagian lubang hidung Yang mana yang digunakan Maka itu disebutnya Makroj Mukodar Atau makroj yang Dikira-kirakan Kira-kira sampai disini jelas Kalau kurang jelas Bisa ditanyakan Kembali Ini adalah penjelasan Tentang makroj Mukhakok Dan makroj Mukodar Terakhir Lalu apakah Kesimpulannya Dari makroj Mukhakok Dan mukodar ini Jadi Kesimpulannya Dari makroj Mukhakok Dan mukodar ini Mukhakok Dan mukodar ini Adalah Dua nama Makroj Yang Kalau makroj Mukhakok itu Makrojnya nyata Tempat keluarnya Nyata Gak bisa pindah Mau gak mau Harus dari sana Kalau mukodar itu Diterka Atau di kira-kira Bisa keluarnya Bagian luar Bagian tengah Atau bagian Dalam Itu makroj Mukhakok Dan mukodar Lalu apa yang disebut Makroj Jilhuruf Makroj Jilhuruf Adalah Kita akan membahas Kita akan bahas Dalam Sesi yang Berbeda Untuk sementara Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton